Vivo V40 5G Vivo V40 Pro 4G dijual dengan harga mulai dari Rp. 4999 atau Rp. 3.000an, sekitar Rp. 9,5 juta dengan memori 12-256GB. Nah, yang menarik, ada berbagai promo yang membuat harganya bisa lebih terjangkau lagi. Nah, pertanyaannya, apakah Vivo V40 series ini bakal mampu bersaing menjadi yang terbaik di kelas harga tersebut? Mari kita bahas. Dimulai dari Vivo V40 5G dulu. Smartphone ini hadir secara global dengan ukuran berbeda dibandingkan versi yang ada di Cina. Namun, ternyata perbedaan ini malah mengembirakan untuk konsumen. Mengapa bisa begitu? Perbedaan yang paling berasa ada pada bagian desainnya. Berbeda halnya dengan Vivo V40 versi Cina yang membawa desain mengotak. Vivo V40 versi global tetap mempertahankan back cover yang dibuat sedikit melengkung di sisi kanan-kiri untuk kenyamanan saat digenggam. Finishingnya juga tak jauh berbeda dari generasi sebelumnya. Modul kameranya memiliki bentuk lingkaran hitam besar dan satu berbentuk oval dengan warna yang menyesuaikan back cover. Kedua bagian ini disatukan dalam sebuah modulasi. Terdapat pula IP rating yang kini ukurannya lebih kecil. Namun kini berbentuk lingkaran yang lebih menarik. Perbedaan juga terlihat pada bagian layar. Yang tidak seperti versi Cina yang menyajikan layar datar. Vivo V40 versi global tetap menyajikan layar melengkung di sisi kanan-kiri, tetapi ditampilkan dalam gaya lubang kecil di bagian tengah atas panelnya. Layar ini adalah jenis AMOLED dengan luas mencapai 6,78 inci, beresolusi 1,5K, dan refresh rate mencapai 120Hz layar ini pun sudah ditempatkan di dalam layar. Lanjut pada bagian kamera, Vivo V40 versi global memang tetap membawa dua kamera belakang saja, dengan kamera utama beresolusi 50MP yang kini menggunakan sensor Samsung GN5. Kamera ini dilengkapi dengan stabilisasi OIS. Daftar kamera pendampingnya hanya ada kamera ultrawide yang tetap beresolusi 50MP dengan sensor Samsung GN1. Untuk kebutuhan selfie, tetap beresolusi 50MP dengan autofocus yang juga sensor Samsung GN1. Kamera ini telah sanggup merekam video dengan resolusi 4K 30fps, dan yang spesialnya kamera ini telah dibekali dengan branding yang menambahkan fitur khusus. Pada sektor dapur pacu, Vivo V40 5G kembali menggunakan prosesor Snapdragon 7 Gen 1, sama seperti generasi sebelumnya. Prosesor ini dimanufaktur dengan teknologi fabrikasi 4nm TSMC, hadir dengan satu inti performa tinggi dengan frekuensi 2,84 GHz yang berbasis Cortex-A715. Kemudian tiga inti performa tinggi dengan frekuensi 2,51 GHz yang juga berbasis Cortex-A715, dan empat inti efisiensi dengan speed 1,95 GHz. Sementara GPU-nya menggunakan Adreno 730. Vivo V40 versi global juga telah menjalankan antarmuka yang berbasis Android 14. Performanya ditopang oleh baterai besar dengan kapasitas mencapai 5500 mAh, lengkap dengan teknologi pengisian baterai maksimal hingga 80W. Nah, yang lebih mengembirakan lagi, Vivo V40 4G sudah menggunakan dua speaker stereo. Smartphone ini sudah memiliki sertifikasi IP68, jadi kuat terhadap air dan debu. Namun, jack audio tetap ditempatkan. Selanjutnya, ada Vivo V40 Pro. Perbedaan yang paling berasa dengan tipe V40 5G adalah dapur pacunya. Vivo V40 Pro menggunakan prosesor kelas atas, yakni Mediatek Dimensity 9200, yang juga sudah dibuat dengan teknologi fabrikasi 4nm. Menggunakan satu core performa tinggi Cortex-X3 dengan speed 3,35 GHz. Kemudian tiga core performa tinggi Cortex-A715 dengan speed 3,00 GHz. Serta 4 core efisiensi Cortex-A510 dengan speed 1,80 GHz. Pada bagian kamera, Vivo V40 Pro mengusung tiga kamera belakang. Dengan kamera utama beresolusi 50MP menggunakan sensor Sony IMX989 dan sudah dibekali dengan stabilisasi OIS. Sementara kamera lainnya adalah kamera ultrawide resolusi 50MP. Satu kamera lagi adalah kamera telephoto untuk portret yang juga beresolusi 50MP dengan sensor Sony IMX890. Dengan kemampuan 2x optical zoom. Nah, selain itu, keduanya memiliki spesifikasi yang sama. Keduanya juga telah sama-sama berjalan dengan antarmuka yang berbasis Android 14. Dengan 3x update OS dan 4 tahun update keamanan. Sayang, meski telah dipilih oleh Maudie Ayunda, Vivo Indonesia sendiri masih belum mengungkap kapan jadwal perilisan Vivo V40 Series ini di pasar Indonesia. Kita tunggu saja. Nah, jadi bagaimana menurut kalian dengan tampilan dan spesifikasi yang ditawarkan? Kira-kira berapa ya harga yang pas untuk Vivo V40 dan Vivo V40 Pro di pasar Indonesia nantinya? Langsung tulis saja di kolom komentar. Like dan juga jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini dan terpercaya seputar teknologi. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.